Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Diri Journey Jadi dalam vlog kali ini saya ingin menceritakan pengalaman Diri Journey datang ke acara open house yang diadakan oleh PT Hyundai Mobil Indonesia pada tanggal 23 Januari 2020 Jadi di hari itu Hyundai itu mengadakan open house dan memperlihatkan dua produk kendaraan terbarunya yaitu New Hyundai Tucson dan Hyundai Ioniq Untuk Hyundai Tucson, pernah dibahas di vlog sebelumnya Nah kali ini kita akan bahas tentang Ioniq Electric guys Yes, ini adalah sebuah kabar baru lah untuk industri otomotif tanah air karena akhirnya ada juga pabrikan terkemuka di Indonesia yang membawa unit benar-benar pure tenaganya itu berdasarkan baterai guys Jadi ini adalah mobil yang menggunakan teknologi baterai dan krab disebut sebagai baterai elektrik vehicle Nah Hyundai Ioniq Electric ini sendiri mengandalkan baterai lithium ion polimer guys yang berkapasitas 38,3 kWh Nah baterai itu mampu memberikan supply tenaga ke motor listriknya dan motor listriknya itu mampu menghasilkan tenaga puncak hingga 100 kWh dan torsi maksimalnya itu guys yang menyegangkan seperti mobil listrik pada umumnya Torsinya ini besar Jadi torsinya itu 295 Nm Nah menurut depoti direktur marketing PT Hyundai Mobil Indonesia Bapak Hendrik Wirraja aja mengatakan bahwa saat baterai Ioniq Electric ini terisi sampai 80% itu mampu melaju hingga 320 km guys Nah dan ada lah perbincangan selama prosesi open house ini bahwa berapa sih sebenarnya biaya pengisian daya Ioniq Electric ini dan bagaimana jika dibandingkan dengan mobil sekelasnya yang masih menggunakan mesin ICE atau mesin konvensional guys Jadi kalau mobil sekelasnya itu diasumsikan menggunakan mesin bensin dan menggunakan konsumsi Pertamax untuk jarak 300-320 km itu biaya yang dikeluarkan itu sekitar 300.000 sementara untuk pengisian daya Ioniq Electric ini pengisiannya itu hanya 85.000 di fasilitas pengisian fast charging atau pengisian cepat guys jadi kurang lebih perbandingannya 1 banding 3 dan bisa dibayangkan ini akan lebih efisien untuk biaya pengeluaran untuk pengisian bahan bakar sendiri untuk 80% itu membutuhkan waktu sekitar 56 menit guys 56 menit nah sementara kalau dia menggunakan fasilitas daya standar yaitu menggunakan perangkat yang didapatkan pada saat membeli kendaraan ini dengan standar AC standar yang kurang lebih sama dengan AC yaitu 240 volt untuk pengisian daya 0-80% itu dibutuhkan waktu 6 jam 15 menit dan dirijurnya juga sempat tanya ke Pak Hendrik bahwa kira-kira berapa sih daya rumah yang bisa menggunakan fasilitas charging di rumahnya dan kurang lebih mungkin di atas 3000 watt atau mungkin 3500 watt ya dan itu memang masih di atas rata-rata kapasitas daya rumah di Indonesia pada umumnya yang umumnya hanya 900 sampai 2200 nah apa sih manfaatnya juga menggunakan mobil listrik ini khusus untuk wilayah Jakarta di hari itu juga pada tanggal 23 Januari Gubernur Jakarta baru saja mengulakan pelaturan Gubernur nomor 3 tahun 2020 dimana biaya pajak BBM biaya balik nama kendaraan motor itu untuk kendaraan listrik itu 0% guys dan manfaatannya adalah dia bebas ganjil genap untuk wilayah Jakarta nah pihak Hyundai Mobil Indonesia sendiri memasarkan mobil ini seharga 569 juta off the road dengan asumsi jika memang bebas biaya BBM maka dia di jurni mengasumsikan harga mobil ini untuk Honda Road Jakarta itu kurang dari 575 juta nah kurang lebih itu informasi yang bisa dia di jurni paparkan pada vlog ini mungkin sebagai informasi tambahan sekitar 3 hari selang dari acara penghasis ini Hyundai Indonesia baru saja mengumumkan kerjasama dengan Grand Indonesia jadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 ini pihak Grab Indonesia yang berjasama dengan Hyundai Indonesia baru saja memperkenalkan layanan Grab listrik yang menggunakan unit unit elektrik dan itu diperkenalkan di Bandar Udara Cengkareng guys dan informasi yang Anda bisa dapatkan banyak di Google tinggal masukkan saja Grab mobil listrik Grab oke guys kurang lebih itu informasi kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai ketemu lagi di vlog di regionnya berikutnya guys jah terima kasih Terima kasih telah menonton